Bisa kanker lambung, bisa juga sampai ke gangguan fertilitas. Jadi orangnya jadi susah punya anak, bisa sampai ke gangguan rambut, jadi agak-agak botak gitu. Sampai ke ada penyakit pembuluh darah, di mana terjadi gangguan pembuluh darah, sehingga kakinya itu nanti lama-lama bisa kayak kekurangan darah, terus jadi kayak mati. Hai sahabat sonora, kembali lagi di video terbaru Kamu Sehat barengan sama Fidel dan Dr. Santi dari Medical Center Kompas Gramedia. Hai dari kejauhan dok. Halo Fidel, dari kejauhan juga kita bersalaman dengan online, digital. Bersalaman online agak bingung ya, tapi bisa dipahami karena kita masih di tengah pandemi, ada baiknya menjaga jarak, tidak berkerumun dulu, tidak ketemu dulu ya, makanya Kamu Sehatnya secara virtual lagi kali ini. Hari ini tentunya masih seputar kesehatan, kita akan membahas seputar rokok, tapi bukan spesifik tentang bahaya rokok ya, karena kalau Anda mau cari tahu bahaya rokok, sudah ada video terpisah di acara Health Corner ya dok, waktu itu udah sempat di bahas. Ada di Youtube channelnya Sonora FM juga, sahabat sonora. Yang kali ini kita akan bahas adalah bahaya rokok, tapi bukan untuk perokoknya, untuk orang-orang di sekitarnya, ternyata nih kita yang tidak merokok, itu juga sama berbahayanya, atau bahkan lebih berbahaya dibandingkan orang yang merokok itu sendiri ya dok? Iya, resikonya kurang lebih hampir sama, walaupun pada beberapa penyakit resikonya lebih rendah sedikit. Tapi bukan berarti itu menghalalkan kita untuk boleh membiarkan orang lain merusak kesehatan kita, jadi kita harus melindungi diri kita sendiri. Oke, apa nih dok yang harus diperhatikan pertama? Yang pertama kita kenali dulu, ada tiga jenis perokok. Orang tahunya kan dua ya, pada umumnya, oh perokok pasif, oh perokok aktif, atau perokok primer, perokok sekunder gitu. Tapi ternyata perokok itu ada tiga jenis, jenis yang ketiga adalah perokok tersier. Nah kita mulai dari perokok primer dulu, Fidel tahu dong kalau ditanya, kuis dong kuis, apa definisi perokok primer? Orang yang merokok? Oh belum ya? Oh dijawab, ih lawakan TV banget deh, jadul banget. Orang yang memang menghisap rokoknya gitu kan, orang yang aktif merokok gitu. Iya, kalau sekunder? Orang yang terpapar secara langsung asap dari rokoknya. Tapi tidak merokok. Tapi tidak merokok, iya betul. Iya, tapi perokok aktif biasanya itu merangkap, multitasking. Jadi perokok aktif sekaligus perokok pasif. Masif. Karena dia merokok, dia juga menghisap asap-asapnya dari dia sendiri gitu kan. Nah yang ketiga adalah perokok tersier. Ayo kuis. Sorry, aku masih ingat waktu itu kan kita on air bareng. Perokok tersier adalah, aduh aku bingung jelasnya nih gimana. Jadi ketika kita merokok, misalnya di suatu tempat, terus di tempat itu tersisa asap-asap rokoknya, kemudian kita masuk ke tempat itu, kita lah perokok tersier. Gitu bukan sih, aduh kurang lebih? Kurang lebih kayak gitu. Tapi walaupun asapnya itu sudah tidak ada, misalnya nih katakan, oh dipasang kipas angin, atau dipasang exhaust fan, atau pintunya dibuka supaya asap-asap rokoknya itu keluar, maka walaupun gasnya ya secara kasat mata, secara bau mungkin asap rokoknya itu tidak terlihat, tapi zat-zat racunnya yang menempel di dinding, di langit-langit, itu tidak hilang. Nah orang berikutnya yang berkontak dengan zat-zat tersebut, yang terutama sih balita ya, karena balita kan merangkak, terus apa-apa kan dimasukin ke mulut, itu bisa terkena, terpapar oleh racun-racun yang menempel tersebut. Itulah yang namanya perokok tersier, dan ini tidak banyak diketahui oleh masyarakat. Sehingga, terutama sih bapak-bapak ya, tapi sekarang gak kalah banyaknya ibu-ibu juga udah ngerokok. Nah para orang tua yang punya anak kecil, punya bayi, selalu beranggapan, ah kalau merokoknya cuma di mobil misalnya, pada saat gak ada anak gitu, atau gak ada pasangan, gak apa-apa aman kok gitu, kan jendelanya dibuka gitu. Dan mereka tidak menyadari bahwa ada yang namanya perokok tersier ini. Dan rokoknya, si racun-racun yang di asap rokok yang melekat di dalam dinding interior dari si mobil, itu semakin kecil mobilnya, semakin tebal, zat apa racun yang tertempel di bagian interior mobilnya. Semakin besar, dia semakin tipis. Dan ini sulit dihilangkan. Makanya tidak disarankan untuk merokok di ruangan yang tertutup, di mana kemudian akan ada orang lain yang bukan perokok yang masuk gitu. Jadi para perokok yang punya anak atau punya pasangan yang tidak merokok, cobalah merokoklah di tempat yang lebih aman. Ini bukan jangan dibalik ya, kata dokter Santi. Gak apa-apa merokok. Gak apa-apa merokok. Di tempat yang tertutup. Arti jangan nyusahin orang gitu kan. Gak gitu juga ya. Kalau bisa berhenti merokok, sebaiknya berhenti merokok. Kalau belum bisa, berusaha lah untuk bisa. Kalau dalam perjalanan menuju ke bisa berhenti merokok, setidaknya merokoklah dengan penuh tanggung jawab moral terhadap orang-orang di sekeliling kita. Nah, jangan dibolak-balik ya. Ini bukan berarti Anda disarankan untuk merokok dengan ketentuan tersebut. Bukan, bukan. Selain tadi ada tiga jenis perokok nih dok. Ada primer, sekunder, dan tersier. Apalagi nih dok yang perlu diperhatikan perokok yang sekunder dan tersier berarti terutama ya. Perokok yang sekunder dan tersier perlu memahami ada tiga jenis asap rokok. Jadi orang berpikir asap rokok ya asap rokok gitu. Tapi sebenarnya itu beda-beda. Asap rokok yang pertama adalah asap rokok yang dihirup. Jadi saya diruin, ntar di band gak nih ya. Jadi orang dihirup asap rokoknya melalui mulut. Terus yang dihirup ini kemudian dihembuskan keluar. Nah, itu udah dua jenis. Jadi yang masuk, dihirup, itu jenis pertama. Yang keluar, jenis yang kedua. Dari dua asap ini, yang lebih berbahaya adalah asap yang dihirup oleh si perokok. Kenapa? Karena pada saat si perokok mengembuskan asap rokoknya, itu asap rokoknya sudah disaring dalam tanda kutip oleh filter rokoknya, kalau ada filternya. Dan oleh paru-parunya sih, oleh saluran pernafasan si perokok. Sehingga ketika keluar, relatif dalam tanda kutip, racun-racunnya sudah berkurang. Jadi kalau ditanya lebih aman yang mana, antara yang dihirup dengan yang dihembuskan, lebih aman relatif ya, lebih aman yang dihembuskan. Kemudian ada jenis asap yang lain, ini asap yang paling berbahaya di antara tiga jenis asap. Yaitu adalah asap yang berasal dari ujung rokok yang menyala, yang dipegang oleh si perokok. Kalau nggak nyala, nggak bahaya. Kalau buat model doang gitu ya, ya paling bahaya untuk pantong. Jadi begitu dinyalakan, maka asap yang keluar dari ujung rokok yang terbakar, itu adalah asap yang paling berbahaya yang harus kita hindari. Berarti kalau diurutin dari yang paling berbahaya ke yang relatif tidak berbahaya adalah asap yang keluar langsung dari rokoknya. Asap yang dihirup oleh rokok, kemudian asap yang dihembuskan gitu ya. Lagi-lagi dengan catatan, bukan berarti yang nomor tiga tadi tidak berbahaya. Iya, itu tetap berbahaya. Nanti dicatai dokter santinya dok. Nggak ya? Aman kata dokter santinya. Nggak gitu konsepnya ya. Oke, tapi kalau misalnya itu tadi ada tiga jenis perokok, kemudian ada tiga jenis asap. Kita tahu jadinya ternyata selain perokok itu sendiri, kemudian asap yang ada yang dihembuskan maupun yang dihirup, itu di luar itu juga berbahaya bagi yang tidak merokok. Sebenarnya bahayanya tuh sejauh apa sih dok? Penyakit-penyakit apa aja yang bisa muncul untuk perokok sekunder dan tersian? Sebenarnya penyakitnya tuh kurang lebih sama dengan yang diberita oleh si perokok aktif gitu. Jadi mulai yang paling sering ya, kanker paru-paru. Jadi yang kanker-kanker jenis lainnya juga nggak kalah seringnya. Jadi kanker-kanker di tempat si asap rokok itu lewat. Jadi kanker mulut, kanker kerongkongan, terus bisa kanker lambung, bisa juga sampai ke gangguan fertilitas. Jadi orangnya jadi susah punya anak ya. Bisa sampai ke gangguan rambut, jadi agak-agak botak gitu. Sampai ke ada penyakit pembuluh darah, di mana terjadi gangguan pembuluh darah, sehingga kakinya itu nanti lama-lama bisa kayak kekurangan darah, terus jadi kayak mati gitu. Jadi tumpukan-tumpukan si nikotin yang ada di dalam rokok ini bisa mengubah warna gigi kita, dan juga bisa mengganggu gusi kita. Nah akibatnya gigi-gigi bisa jadi pada goyah. Akibatnya ya gangguan di romba mulut, selain dari bau mulutnya yang kurang sedap gitu. Terus bisa juga menyebabkan keriput di kulit. Jadi banyak sekali lah kalau dirinci gitu, gangguan kesehatannya itu bisa berlebar-lebar nggak selesai nanti. Tapi dari tadi yang Dok Sang katakan, intinya adalah sama berbahayanya ya, antara perokok yang aktif, maupun ada yang tidak merokok, tapi mungkin tinggal serumah, atau sering berada di dekat orang yang merokok gitu ya Dok? Iya, itu konklusi kesimpulan yang sangat baik. Bedeh, keren banget ya. Jadi apa aja yang harus dilakukan nih Dok? Selain kalau misalnya tidak bisa menghindari secara total, apa yang harus dilakukan? Sebetulnya gini, kalau kita ada di tempat umum, terutama di tempat-tempat yang tidak diperbolehkan untuk merokok, jadi misalnya seperti di dalam mal, atau di sekolah, atau di rumah ibadah, kan ada aturannya itu memang tidak boleh merokok di ruang-ruang publik seperti itu. Maka coba ditegur dengan baik-baik. Tapi kalau seandainya tidak punya keberanian, atau rasa mungkin enggan, sungkan gitu untuk menegur, ya kitanya melipir gitu, kitanya menghindar sejauh mungkin dari orang yang merokok, dengan memperhatikan arah angin. Jadi kadang-kadang orang cuma menjauh, tapi enggak tahu kalau anginnya itu meniup asap rokoknya ke dia gitu. Ya sama aja gitu ya. Tapi jangan kayak orang zaman dulu ya, dicelup dulu ke lidah gitu, terus anginnya di mana ya? Itu kayak di komik ya. Beda zaman. Beda zaman. Kayak di komik. Oke, cari tahu arah anginnya kemana gitu ya. Iya, iya. Terus perhatikan, kalau bisa menjauhi asap yang paling berbahaya, yang ada dari puntung rokok, yang menyala dari si perokok. Karena itu asap yang paling bahaya. Jadi kalau dia megangnya, kan kelihatannya asap rokoknya itu. Lihat dia terbangnya ke arah mana, nah berdirilah, jangan di arah. Jauh-jauh. Jauh-jauh, jangan di arah. Jangan di arah yang berbeda. Iya. Oke, berarti sebenarnya berkaitan dengan rokok, selain yang harus istilahnya solusinya adalah bagi perokok aktif berhenti merokok, tapi juga bagi perokok tersier dan juga sekunder yang tadi definisinya sudah diselaskan oleh Dr. Santi, harus bisa mengontrol diri juga ya, dok? Iya. Harus bisa menjaga diri. Iya, menjauhlah dari orang-orang seperti itu. Karena kan kita bukan pohon punya kaki bisa pergi. Oh iya, betul. Gak salah sih. Oke, baiklah. Terima kasih juga buat Anda yang udah nonton video kali ini. Jangan lupa masih banyak video menarik di YouTube channel Sonora FM. Dan buat Anda yang mau mendengarkan versi podcast, ada di Google Podcast, Spotify, dan juga Apple Podcast. Kita ketemu lagi ya, kapan-kapan. Bye. Daaah. Terima kasih telah menonton video ini. Terima kasih telah menonton video ini. Terima kasih telah menonton video ini. sub indo by broth3rmax